Oke, kalau nggak ada, ada satu final lagi, deep recommendation system, kebetulan Wira nggak ajarin, tapi Wira kasih contohnya aja ya. Kayak YouTube. YouTube itu nanti menggunakan deep learning untuk meng-encode, again, encoding ya, supaya jadi kode. Fitur-fitur seperti watch time-nya, video, oh sorry, ini dia ada dua step kalau YouTube ya. Step pertama, dia ada deep candidate generator, gitu. Jadi dari sejuta video, satu miliar video di YouTube, maka nanti ada satu neural network deep learning yang tugasnya filter dulu, nge-seleksi. Jadi nge-generate kandidat. Dari satu miliar video nanti tinggal terseleksi tinggal satu juta video, contohnya kayak gitu. Oke, itu berdasarkan apa? Berdasarkan kitanya itu sebelumnya nonton video apa, kita nge-search term-term apa, kita lagi ada di negara apa, umur kita berapa, demografi, dan lain-lain, gitu. Dan itu pakai neural network. Ini Wira ada kasih link untuk papernya. Nah ini, jadi dia ada dua tahap ya. Candidate generation, baru nanti ada sistem scoring atau ranking, gitu. Kira-kira neural network-nya itu seperti ini, gitu ya. Jadi ya itu, ada konten-konten video, durasi video, jumlah view, dan lain-lain, itu nanti akan di-encode jadi embedding, jadi faktor, gitu ya. Dan fitur-fitur lain jadi faktor, jadi faktor, baru nanti akan neural network, dan lain-lain, gitu. Jadi ini contoh deep recommendation system. Setelah diseleksi nih sejuta video, baru nanti step duanya ranking atau scoring, gitu. Scoring-nya juga pakai neural network untuk memprediksi score ya, fiturnya ada impression, ada what sebelumnya nonton video apa, bahasa dari videonya, bahasa dari orangnya, gitu. Fitur-fitur itu yang dipakai untuk menentukan score, gitu. Oke, score. Baru nanti setelah udah ada score-nya, itulah yang ditampilin. Plus sedikit rule-rule seperti yang tadi ini, yang kalau 3 kali direkomendasiin, misalnya top 1, top 1 direkomendasiin, tapi nggak pernah di-click, maka dia ranking-nya akan turun, gitu ya, ranking-nya akan turun. Tapi malah justru yang di-search, dia ada di ranking ke-5, tapi entah kenapa orang selalu klik, dia akan didongkrak, naik, gitu. Dan itu sebenarnya sudah di-include sama deep learning-nya ya, yaitu dari jumlah klik, jumlah view, dan lain-lain, gitu. Fitur-fitur itulah yang kita akan pakai machine learning, di-encode jadi kode. Kode itu nanti udah faktor, itu yang nanti akan masukin ke neural network, dan sebagainya, gitu. Oke, ini YouTube. Di company lain bakal beda lagi, gitu ya. Bakal bisa sekompleks apapun, atau sesimpel apapun, gitu. Sedikit lagi contoh, di perusahaan berita, ya, perusahaan news, gitu. Kadang ada berita itu titipan, gitu, yang memang mau didongkrak ada di headline news, gitu. Atau memang berita yang breaking news, gitu ya. Itu jangan lagi pakai recommendation, langsung pakai rule aja, didongkrak jadi juara satu, gitu ya. Bisa seperti itu, dan kenyatanya memang ada. Itu dilakukan di industri, ya. Berita-berita tertentu itu titipan, dan didongkrak ke atas, gitu. Oke, jadi nanti kalau itu berarti mungkin sistemnya kayak gini, nih. If donkrak, then ranking satu, gitu ya. If, baru cek, if not login, tampilin demografi, bla bla bla, gitu. Oke. Ada juga sistem lainnya yang sistemnya udah campur aja. Jadi dicampur. Campur itu maksudnya gimana? Ntar, Wira tunjukin ya. Kayak gini. Wira dari demografik ada top 10. Dari collaborative filtering sama content base ada top 10 juga. Di sini juga ada top 10 juga. Udah, Wira shuffle. Tapi shuffle-nya tentu, maksudnya shuffle-nya ini duluan, ini duluan, baru ini lagi, baru ini, gitu ya. Tapi urutan ininya tetap rankingnya sesuai hasil prediksi kita, gitu ya. Sehingga nanti, rekomendasi Wira di Youtube, walaupun Wira gak ada minat untuk nonton video tertentu, tapi lagi trending, tetap ada di tampilan rekomendasi Wira. Karena ini udah campuran ya, lagi trending aja, lagi trending. Jadi ini agak di shuffle-shuffle, sehingga Wira dapat rekomendasi bukan cuma dari yang Wira sudah tonton sebelumnya, bukan cuma dari yang Wira klik, bukan cuma dari collaborative filtering, kemiripan konten. Tapi bahkan yang dari demografi pun Wira dapat direkomendasi, gitu. Oke? Akhir-akhir ini kalau dilihat, Youtube bahkan sudah tambah taggingnya, supaya rekomendasinya makin sakti lagi, gitu. Oke? Oke, nih, menurut Wira itu udah lumayan lengkap yang Wira ceritain tentang berbagai varian recommendation system yang ada di dunia ini, ya. Varian lain mungkin, sorry, Wira gak tau, mungkin karena kreativitas orang atau biasa, gak dipublikasikan. Karena nanti kalau dipublikasikan, bisa diakali sistemnya. Oke? Itulah kenapa company itu ada formula sendiri dan biasa ditutup, gak dipublikasikan, gitu. Itu paper yang Wira tunjukkan tadi yang Youtube pun udah 5 tahun lalu, kalau salah, gitu ya. Oke, deh. Final, ada yang mau ditanyakan tentang secara umum recommendation system? Oke, kalau gak ada, Wira rasa waktu kita juga udah habis. Kita tutup dengan satu terakhir, ya.